Kawan-kawan, mari kita seksikan Chibi Maruko-chan! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat pagi! Terima kasih telah menonton! 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 oranya. Tamai, bagaimana ini? Itu tidak akan terjadi, Maruko. Kau benar. Aku manusia jeruk. Aku manusia jeruk. Jangan mengekatku. Oh ya, begini saja, Maruko. Bagaimana kalau kau membuat es jeruk? Es jeruk? Kadang-kadang, sekolah memberikannya waktu makan siang, dan itu bekukan saja. Ide yang bagus, seperti es krim. Aku pulang. Maruko, apa yang kau lakukan? Aku mau membuat es jeruk. Apa? Aku mau membuat es jeruk. Tinggi. Ibu sudah bilang, ini musim dingin. Tapi dia tetap saja tidak mau mengerti. Rasanya enak. Lebih enak daripada jeruk biasa. Lalu, kenapa kau tidak menghabiskannya, Maruko? Oh, seharusnya kakak senang aku berusaha memakannya. Beberapa hari kemudian... Wah, ini sudah mulai berjamur. Kita harus menghabiskannya sebelum menjadi basi. Seperti yang ibu jelaskan, kita semua harus makan jeruk lebih banyak lagi. Ayah tidak ingin makan jeruk lagi. Ayah ini seharusnya membantu dan mendukung ibu. Jika masih banyak, bagikan saja kepada tetangga. Beres kan? Ibu tidak bisa membagikan makanan yang sudah basi kepada orang lain. Tapi ibu memaksa keluarganya sendiri untuk memakannya. Aku sudah bosan dengan jeruk. Kakak setuju. Kakak tadi memberikan jeruk makan siang kakak kepada teman. Kakak juga. Aku juga begitu. Permisi. Oh ya, Takamaru. Halo. Halo. Jeruk? Iya, bibi membawanya sebagai hadiah. Manis dan sangat enak. Ini untuk kalian. Terima kasih banyak ya, Takamaru. Jeruk sangat cocok untuk musim dingin. Di malam hari. Ibu, tolong aku. Ada apa? Kakek. Halo, Maruko. Di hari Minggu. Maruko, ada Tamae di sini. Apa? Tamae, apa itu? Ini blender jus. Mungkin kau ingin membuat jus jeruk, Maruko. Jus? Hati-hati saat menggunakannya nanti. Baik. Baiklah, aku nyalakan. Iya. Selesai. Selesai. Rasanya alami, tapi tetap jeruk. Kau benar. Bagaimana kalau kita menambahkan apel? Pasti lebih enak. Oh, iya. Jus buah. Tidak ada apel. Hai, Tamae. Apa kabarmu? Halo. Kak K, untung kakek datang. Ada apa? Ini rasanya enak. Memang enak. Memang enak. Iya kan, kakek? Tapi kalau kita tambahkan apel, rasanya pasti lebih enak. Oh, iya. Kak K, tolong. Apakah kakek bisa membelikan apel? Oh, iya, iya. Tentu saja. Serahkan pada kakek. Pilih yang bagus ya, kakek. Setelah kita menunggu, mari kita mengopas jeruknya. Maruko, kakek sudah pulang. Kakek, terima. Oh, kita hanya butuh sedikit apel. Iya, tapi apelnya sangat enak. Jika seenak ini, jeruknya pasti akan cepat habis. Benarkah? Syukurlah. Tamae, kau menyelamatkan keluarga Sakura dari mimpi buruk jeruk. Ini? Tenang, masih ada banyak. Hei, jus ini rasanya enak sekali. Pasti. Ini jus 100%. Semuanya berkat Maruko. Tentu saja, Maruko. Oh, iya. Kita masih punya banyak apel. Ibu akan memotongnya ya. Ada paket. Dario-chan Mulai sekarang, keluarga Sakura, Mereka harus terus memakan jeruk dan juga apel. Keragiman Kertas Selamat menyaksikan Dingin sekali. Iya. Hah? Jendelanya terbuka. Iya, pantas dingin. Kenapa jendela itu terbuka? Siapa yang membukanya? Seharusnya kalian menutupnya. Bukan aku. Bukan aku juga, Bu. Lalu siapa? Tidak penting siapa yang membukanya. Karena kau sudah di sana, cepat tutup saja jendelanya. Apa? Aku. Seperti kata mereka, minta tolong orang tua yang sedang ada. Aku ini bukan orang tuamu, Maruko. Itu hanya pepetah. Baiklah, aku akan menutup jendelanya. Sudah. Hei, jangan tutup jendela itu. Hah? Apa? Ah, jadi kau yang membukanya ya? Iya, benar. Kau harus menutup jendelanya. Saat membuka jendela, aku jadi kedinginan. Lalu tiba-tiba aku harus pergi. Maksudmu ke toilet? Benar sekali. Kalau begitu tutup sebelum kau pergi ya. Aku akan melakukan itu. Angin yang sangat sejuk. Hei, hati-hati. Ayo terbang. Wah, pesawat tertas. Pesawatku terbang. Oh, jadi itu sebabnya Yamada membuka jendela. Aku akan mengambilnya. Benar-benar merepot. Hei, cepat tutup jendelanya. Migiwa, tidak ada gunanya. Jendelanya pasti akan dibuka lagi. Apa? Hei, tunggu-tunggu. Sekarang giliranku, Bu. Hei, pesawat kertas. Aku ingin mencobanya. Jendelanya tidak akan pernah ditutup sekarang. Hei, Yamada. Ambil pesawatku. Pesawatku juga, Bu. Ayo kita lihat pesawat siapa yang terbang paling jauh. Kenapa anak laki-laki suka bermain seperti itu? Ya, kau benar. Ini dia. Ah, indahnya. Pesawatnya terbang begitu bahagia. Hah, apakah pesawat-pesawat kertas itu? Yamada, lempar pesawatnya kemari. Baiklah. Ini. Kenapa kau menghindar, Maruko? Maaf. Migiwa, dahimu menjadi merah. Apa benar? Sudah aku duga. Aku tidak bisa diam lagi. Ada apa, Migiwa? Lihat kertas ini. Ini kertas yang tertiup angin tadi. Iya, kertas ini akan digunakan dalam pelajaran berikutnya. Pak Togawa memintaku membawanya kemari. Ini masalah besar. Ah, aku tidak tahu. Kertasnya juga kotor, Bu. Bekas lipatannya juga terlihat, Joss. Apa yang akan kalian lakukan? Maaf, maafkan aku ya. Yamada, cepat ambil semua kertasnya. Oh, ya ampun. Wah, keren sekali. Sepertinya tidak mungkin mengumpulkan semua kertasnya. Mengapa kita tidak mencobanya? Hah? Tidak tahu. Membuat pesawat gantas. Maruko, kau selalu saja meniru setiap hal. Baiklah, mari kita terbangkan di taman. Apa? Aku juga harus membuatnya. Terbang cukup jauh. Ini sangat menyenangkan. Noguchi, kapan kau datang? Kalian ingin tahu bagaimana pesawat itu bisa terbang lebih lama? Apa? Pipat seperti ini. Benar. Noguchi, kau suka main pesawat kertas juga. Kakakku sering membuatnya. Isinya surat cinta. Apa? Surat cinta? Cinta kita harus terbang sampai ke langit. Oh, Fujio. Kau sangat keren. Kau sangat romantis. Ya. Aku juga menulis balasannya. Ya. Benar-benar memalu. Memalukan. Hmm, memalukan. Aku pulang. Loh? Kakak, apa yang sedang kakak lakukan? Membuat bango kertas. Salah satu teman kakak masuk rumah sakit. Jadi kami akan membuat seribu bango kertas. Seribu bango kertas? Saat kita ingin orang reka sembuh, kita membuat bango kertas dan mengambungkannya dengan tahu. Jadi bango itu akan mengambulkan permintaan kita. Yang penting adalah niatnya. Kami akan membuat seribu bango kertas. Seribu bango kertas, itu banyak sekali. Kau ingin membantu atau tidak? Gunakan kertas origami. Baiklah. Oh, seribu bango kertas. Tapi aku baru membuat sedikit, kakek. Aku membantu kakak. Kakek bisa melihat yang mana yang baru ku buat. Yang mirip bebek, bukan bango. Bukan bebek, tapi bango. Bango ini sangat jelek. Ayah. Tapi lipatannya cukup bagus. Semoga saja temanmu itu lekas sembuh ya. Aku melipatnya dengan sepenuh hati. Kau berdoa sambil melipat kertas origami. Oh iya, itu benar. Sangat bagus. Kalian memang luar biasa. Maaf. Semoga temanmu lekas sembuh ya, Maruko. Kira-kira berapa lagi yang harus kau buat? Apakah ibu bisa membantumu? Iya. Tolong, Bu. Bawa kertasnya. Nenek juga akan membantil. Berikan ayah satu kertasnya. Ayah juga. Ini. Kita semua melakukannya seakan ini. Pekerjaan sampingan kita. Tidak. Pekerjaan sampingan. Pekerjaan kecil lain untuk mendapatkan uang tambahan. Itu namanya pekerjaan sampingan. Seperti menyiapkan surat atau membuat karangan bunga. Aku sering melihatnya di acara TV. Ibu bekerja di rumah sampai malam hari setelah ayah jatuh sakit. Maaf merepotkan kalian. Tidak, ayah. Ini tidak merepotkan. Ayah, aku sudah membuat bubur. Maaf selalu merepotkanmu. Kau sudah berjanji tidak akan mengatakan itu, Hiroshi. Kalian sedang bermain bunga ramalan ya? Kakek juga ya? Cinta tidak, cinta tidak, cinta tidak, cinta tidak, cinta tidak, cinta tidak. Hah? Kalian tidak butuh bantuanku? Kalian tidak butuh bantuanku? Kalau begitu kakek akan pergi saja. Aku juga pernah lihat acara komedi seperti itu. Sudah selesai. Ayah membuat pesawat kertas. Aduh, kenapa ayah? Kertas pertama untuk bersenang-senang. Ya ampun, ayah sama seperti teman-temanku di kelas. Asyuk. Tisu, tisu, cepat. Jangan gunakan kertas itu. Ini tisunya. Terima kasih. Kasian sekali nasib tisu. Aku tidak akan pernah ingin menjadi tisu. Kakak, apa pendapatmu? Pendapat kakak? Tentang apa? Bagaimana jika kakak menyias kamar rumah sakit itu dengan ini juga? Teman kakak pasti suka. Wah, itu ide yang sangat bagus. Pangkaian bunga kertas yang indah. Wah, kakak terkejut dengan ide yang bagus, Maruko. Karena aku tidak suka sakit. Aku ingin teman kakak lekas sembuh. Pasti, ini akan membuatnya lekas sembuh. Oh, indah sekali. Kertas memang menarik. Aku bisa membuat apapun dengan ini. Ya, kau benar. Aku akan membuat bunga lagi. Kakak akan membuat rantainya kalau begitu. Kakek juga mau menolong. Iya, kakek akan membuat hadiah penghibur. Apa? Hadiah apa yang akan kakek buat? Kakek belajar membuatnya waktu di klub Manula kakek. Tunggu di sini ya. Lihat, ini jamur Matsutake. Apa? Jamur Matsutake bisa tumbuh di musim ini. Bagaimana kakek bisa mendapatkannya? Kakek membuatnya dengan kertas. Kertas? Kelihatannya itu seperti asli. Benar kan? Kakek memutar tisu agar tisunya menjadi kertas. Lalu menaruhnya di atas panggangan agar menghitam. Lalu jadi mirip jamur Matsutake. Wow. Jamur Matsutake kertas. Iya, ini sangat menarik kan? Bau terbakar. Ya tentu saja, baunya berbeda dengan jamur yang asli. Sekarang kan bukan musimnya. Tapi kita tidak bisa membuatnya. Benar. Meskipun kakek mereka merasa senang, Maruko dan Sakiko setuju. Kertas jamur itu tidak cocok untuk menghibur anak yang sakit. Ditolak. Apa bantuanku tidak diperlukan? Kalau begitu aku akan pergi. Wow, Hanawa mengajak kami liburan salju. Migiwa berhayat tentang cintanya. Lalu suaraku tiba-tiba menjadi serak. Di episode Cibi Maruko Jan berikutnya. Migiwa membuat pilihan cinta. Dan tiba-tiba suara serak. Jangan lupa untuk menyaksikannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!